Karena semuanya bermula dari diri kita sendiri, tidak ada pasangan yang ideal, yang membuat dia adalah kita semua. Jangan ikut-ikutan selebritis yang ada di infotain. Sudah ribut seluruh koleksi gebun binatang disebut, pintu ditutup dengan kecepatan 100 km per jam, mengatakan Pak Hakim, pokoknya pisah. Nah, ini juga akan membuat anak-anak sangat trauma. Nah, arti cilik juga unsur kekerasan, asap rokok juga, kadang-kadang anak berada dengan rokok. Para bapak dengan zolah hormat mohon jangan merokok di dalam rumah. Kalau mau merokok silahkan di samudera Hindia, sana saja yang jauh-jauh. Ibu-ibu juga, ini ada ibu yang hamil pun tega-teganya merokok, saya pernah melihat ini juga melanggar hak anak. Kekerasan oleh media elektronika, televisi, video kaset, komputer, handphone dan sebagainya. Nah, dari kecil sudah dikelilingi dengan laptop, suasana seperti ini merusak juga kesehatan mata pada anak usia dini, dan kadang-kadang kurang bergerak, akhirnya terjadi obesitas. Dan jangan lupa waspada terhadap cyberbullying. Bullying melalui dunia maya, ancaman-ancaman teror, bahkan juga dibujuk bertemu di mal, tau-tau diculik, tau-tau diperkosa, bahkan dibunuh atau diperdagangkan. Kadang-kadang juga anak-anak terlalu sibuk dengan bergadgetria, kurang ada komunikasi dalam keluarga, apalagi dengan bahasa alai seperti ini. Bisa baca gak ini ibu-ibu ini? Coba kita baca rame-rame. Hai, lagi apa kamu rerules? Apa itu? Waduh, canggih banget, sorry baru bales katanya. Aku lagi, boseni, nunggu, nyokap, beli, apa ini? Ini ketupat, baca nyari. Di warung depan rumah. Besok jadi kesini, si Yus, apalagi nih, ini apa? Main lagi yuk, balesnya luar biasa. Pantesan ujian nasional bahasa Indonesia berantakan semua. Kekerasan media televisi kita lihat sekarang, apa isinya TV kita, data dari Kementerian Kominfo, sinetron hampir 40 persen. Eh, apa? Iklan. Sinetron 30, sekian persen, pendidikan hanya 0,07 persen. Betapa dahsyatnya pengaruh televisi pada anak, sehingga para guru dan para orang tua harus berdiri pada garda paling depan untuk melindungi putra-putri kita semua. Jangan segansikan aktivis, para guru, aktivis pendidikan, kalau ada sayang-sayang TV yang jelek, tulis surat ke KPI, Komisi Penyaraian Indonesia, Jalan Gaya Jahmada No. 8, Jakarta Pusat. Itu gampang sekali akan sampai. Saya juga masih menjadi anggota pandemis, akan terus mendengar suara masukan dari para pendidik dan para orang tua. Sebab utama berbagai permasalahan anak-anak remaja sekarang, bermula dari awal karena berkurangnya fungsi keluarga dan sekolah sebagai peranata kontrol. Kita lihat sekarang, ya. Orang tua terlalu sibuk, tidak ada komunikasi. Sesibuk apapun sebagai guru, siapa ibu-ibu khususnya yang masih punya waktu rapat keluarga seminggu sekali? Iya, yang lain satu tahun sekali. Sempatkan ngobrol dengan putra-putrinya, ditanya, senang tidak sekolahnya, bagaimana pergaulannya, dan sebagainya. Ya, harus ada komunikasi, siapa yang punya catatan perkembangan putra-putrinya sendiri? Siapa yang punya catatan perkembangan murid-muridnya? Wah, semuanya punya. Putra-putrinya mohon juga dicatat, apa waktu umur berapa tengkurap, berbicara, kemudian apa saja potensi dari awalnya. Karena saya selalu berpendapat, psikolog yang terbaik di dunia adalah orang tua, khususnya para ibu. Karena dasarnya adalah observasi, pengamatan, wawancara, dan itu dilakukan secara intensif harusnya oleh para orang tua. Kemudian, ini perlaku menyimpang yang sudah sangat mengkhawatirkan dari mulai bullying terus, sampai kepada narkoba, seks bebas, pelacuran remaja, membolos, kabur dari rumah. Saya di rumah saja, itu sebulan rata-rata tiga atau empat remaja datang ke rumah, kabur dari rumahnya, datang ke rumah saya. Dipikir saya punya penitipan anak-anak begitu. Kalau ditanya, kenapa? Iya, nyokap gue, kak. Kalau ngomel ke mulutnya kayak ember, katanya gitu. Terus panjang hari, nah ini yang mungkin juga harus diubah, harus menjadi sahabat bagi putra-putrinya, dari mulai balita sampai dengan remaja. Juga pornografi dasyatnya ini dari murid SD aja sekian persen, dan untuk remaja di 12 kota besar, termasuk Serbaya, hampir 100% pernah menonton sesuatu yang berbau pornografi. Ini juga tidak kalah dasyatnya, merusak otak anak dibandingkan juga narkoba. Kenapa anak-anak harus didekati dengan kekuatan cinta, bukan cinta pada kekuatan atau cinta pada kekerasan. Kenapa harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan mengasihkan. Karena semua anak-anak juga lahir dari kekuatan cinta. Mungkin ibu-ibu ingat, bapak-bapak juga waktu dulu belum punya putra-putri, masih berjalan dengan penuh mesra di sepanjang jalan kenangan di pantai Perak, Sambil menyanyikan lagu, Sepanjang jalan kenangan, kita selalu bergering. Nanti diteruskan di karaoke saja nanti, mengadu janji penuh mesra di bawah Ponto G, sepakat sekian kemudian menghadap ke altar gereja, untuk bersanding menjadi suami istri, diikuti lagu Cucak Rowo. Sekian bulan, kemudian ibu mulai berbadan dua. Nah, siapa ibu-ibu yang waktu hamil, mengajak bicara bayi-bayi dalam kandungan? Iya, mohon tepuk tangan. Perlu sekali untuk pergembangan jiwa anak, kreatif, lebih cerdas. Ada teori Mozart efek, katanya kalau mendengar lagu dari Radian Mas Mozart, ini lebih cerdas, lebih kreatif. Namun lebih hebat dari Mozart adalah, suami tercinta. Jangan lirik kiri, lirik kanan, nanti ada Mbak Dewi Persik, ada Mbak Gule Peres, dan sebagainya. Sekian bulan, wah, lahirlah sang jabang bayi cenger. Aduh, puji Tuhan. Untung mirip bapaknya, kira-kira. Bayi ini bukan bayi ajaib, nggak bisa langsung berjoget teriang ria seperti ini. Harus dipilok dulu, digendong, disenandungan lagu-lagu. Siapa ibu-ibu yang mengendong bayinya, sambil bernyanyi, mohon angkat tangan. Iya, nyanyikan lagu Merdu, jangan lagu Maju Tak Gentar. Lady Day, waktu mengendong bayinya, siapa dulu itu? Pangeran William, menyanyikan lagu Beethoven untuk bayi. Pernah mendengar lagu Beethoven untuk bayi? Kalau mengendong, lagunya sederhana gini. Tak leluh, 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 leluh. Itu enggak wajib, nah itu ya. Pendek kata suasana gembira harus diciptakan. Mereka rindu kasih sayang, jangan ada kekerasan dan penelantaran. Harus dipeluk, dibelai, disenandungan lagu-lagu. Nah, mendidik seperti ini yang memungkinkan bayi berkembangnya lebih optimal, bisa cepat mengurap, duduk, dan sebagainya. Kalau anak TK juga dididik dengan kekuatan cinta seperti waktu bayi. Kalau anak SD juga demikian, mereka juga sangat senang belajar.